Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang mahasiswa kuliah online atau kuliah birokrasi pemerintahan Pada topik kelima, kita akan diskusikan Teori Birokrasi Rational Ideal Type Weberian Mari kita mulai Masih ingat pembahasan mengenai birokrasi dalam perspektif Weber di topik kedua Nah, kali ini kita akan melanjutkan hal tersebut pada teori yang disampaikan oleh Weber yaitu Rational Ideal Type Basis perspektif birokrasi Weber itu adalah dari kekuasaan Bagi Weber, kekuasaan itu adalah kesepakatan antara yang memerintah dan diperintah Artinya, yang memerintah menjalankan otoritasnya sesuai dengan yang sesuai disepakati dan yang diperintah memiliki tugas untuk mentahatinya Oleh karena itu, bagi Weber, kekuasaan itu harus bersifat personal dan harus terikat oleh aturan atau hukum Inilah yang disebut sebagai kekuasaan yang bersumber pada legal atau legitimasi berbeda dengan sumber kekuasaan yang bersifat tradisional dan karismatik Weber percaya semakin masyarakat semakin masyarakat itu modern atau semakin modern maka masyarakat akan semakin rasional dan akan berdasarkan pada aturan dengan demikian pengelolaan kekuasaan atau pengelolaan pemerintahan pun akan semakin modern jadi semakin modern masyarakat maka akan semakin modern juga pemerintahannya kemudian Weber mengajukan tipe birokrasi syarat-syarat birokrasi yang modern yang menurut Weber itu akan efisien meskipun skala administrasinya semakin besar ia menciptakan birokrasi ideal yang berbasiskan kepada rasional legal hiraki dan aturan mari kita kupas birokrasi based on Weber baik berikut adalah karakteristik birokrasi menurut Weber yang saya putip dari buku Kenneth Newton jadi yang pertama adalah hierarchy of command jadi sifatnya piramid ya piramid artinya semakin ke atas semakin mengecil di bawah semakin lebar nah piramid ini harus berdasarkan atas otoritas otoritas itu harus berbasiskan atas aturan jadi akan ada yang namanya jabatan ini otoritas yang berbasiskan pada jabatan atau setiap jabatan memiliki otoritasnya masing-masing dan semakin ke atas kekuasanya atau otoritasnya semakin tinggi dan otoritas ini tidak didasarkan pada karakteristik umur gender atau ras atau partai politik atau agama jadi jadi betul-betul didasarkan atas dasar aturan official position jadi disini saya menyimpulkan mencoba bahwa birokrasi itu harus bersifat netral bersifat netral dan setiap otoritas jabatan meskipun semakin atas itu semakin tinggi dia akan terlindungi karena tadi sumber kekuasaannya itu adalah legal atau aturan yang kedua adalah civil service civil service itu adalah pegawai pemerintahan saya artikan sebagai pegawai pemerintahan jadi birokrasi itu diisi oleh pegawai pemerintahan yang digaji secara profesional sesuai dengan kompetensi pengalaman dan kemampuannya ya latihan disini juga dipunya hak latihan yang ketiga formal rules jadi pegawai pemerintahan tersebut dalam kegiatannya dalam perilakunya dalam kegiatan yang membuat keputusan itu akan diikat oleh aturan formal jadi sehingga birokrasi ini akan bersifat impersonal yang tadi saya sudah katakan artinya impersonal itu adalah pegawai pemerintahan harus bisa memisahkan mana urusan pribadi dengan pekerjaan ia tidak boleh mencampur adukan urusan pribadi bahkan memasukkan unsur pribadi atau kepentingan pribadi ke dalam kerjaan contohnya contohnya aku mau jadi PNS kenapa soalnya saya lihat kalau jadi PNS gampang mengurus KTP saya akan mudah memperpanjang KTP atau saya akan mudah membayar pajak akan mendapatkan data dan informasi mana tanah yang harganya mahal yang akan mahal atau tidak nah itu tidak boleh jadi harus memisahkan antara kepentingan pribadi oleh karena itu jadi pegawai pemerintahan itu selain harus netral dia di beberapa negara tidak diperkenankan untuk memiliki bisnis atau usaha karena banyak konflik kepentingan sedangkan menjadi pegawai pemerintah itu dia harus impersonal kemudian ini juga akan berhubungan dengan karakter yang birokrasi yang keempat yaitu rasional impersonal itu rasional rasional dalam kamus bahasa Indonesia itu diartikan adalah sebagai cara berpikir yang menggunakan logika data fakta dan aturan jadi bukan mengutamakan rasa atau subjektif jadi harus objektif rasional itu objektif rasional itu pakai logik yang based on data fakta dan aturan sama kayak kamu nge-danskripsi harus rasional yang kelima yang terakhir adalah record keeping atau saya artikan sebagai pengarsipan jadi harus ada proses menyimpan dan mengelola dokumen sehingga segala kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan perilakunya itu akan tersimpan dan terekam ya baik kegiatannya maupun aturan-aturannya berikut ini adalah karakteristik yang saya kutip dari bukunya Roth Hedge ada lima juga sama sebetulnya sama hanya penjelasannya berbeda saja tapi kalau misalnya kita baca baik-baik lagi antara Kenneth dan Roth sama saja yang pertama adalah birokrasi infos a carefully defined division of task ini udah saya bahas sebetulnya di pertemuan kemarin bahwa birokrasi itu terbagi ada spesialisasi pekerjaan dalam birokrasi semakin modern maka pekerjaan itu akan semakin terdefinisikan tidak satu one place a lot function terkadang one test one function tidak bermacam-macam paling bad jadi birokrasi akan terbagi atas divisi divisi sesuai dengan tugas dan fungsinya contohnya kemarin kita bahas tentang kementerian kementerian itu terdiri dari banyak divisi divisi dan divisi divisi ini bahkan kementerian pun banyak ada kementerian urusan kalau ngurusin kesehatan apa ini kementerian kesehatan tidak digabung antara kementerian kesehatan dengan sosial misalnya jadi kalau ngurusin tentang anggaran kementerian keuangan tidak digabung antara bank indonesia dengan kementerian keuangan misalnya jadi semua terspesialisasikan tugas-tugasnya itu semakin modern birokrasi semakin birokrasi semakin berikutnya berikutnya kemudian kemudian otoritas harus bersifat impersonal disini dijelaskan dan bilangnya toleri apa itu impersonal maka setiap keputusan birokrasi jadi kalau misalnya pegawai pemerintahan akan membuat keputusan dalam pekerjaannya itu harus basisnya adalah menggunakan metode kalau ada metode jadi tidak bisa seenaknya ada metodenya itu akan tercantum akan tersurat di dalam aturan jadi pegawai pemerintahan seperti saya sudah bahas juga di pertemuan pertama mungkin what is birokrasi jadi birokrasi itu kayak lama-kelamaan seperti robot memang karena dalam setiap kegiatannya setiap perilakunya dia harus berbasiskan pada aturan makanya mungkin ada kebetean dari rakyat kalau misalnya berhadapan dengan birokrasi karena birokrasi itu sifatnya akan sangat kaku mengapa kaku karena everything based on rule lack of innovation karena memang di dalam webberian birokrasi disampaikan bahwa untuk menjaga agar dia tetap impersonal jadi based on rule tidak boleh menyempitkan menyempitkan adanya ruang gerak daripada bagaimana unsur kepentingan pribadi itu bisa masuk ke dalam pekerjaan maksudnya itu adalah itu nah disini disebutkan lebih lanjut bahwa private motives are irrelevant jadi tidak boleh ada motif pribadi oke nah kalau kamu cita-cita pengen jadi PNS harus diluruskan niatnya tidak boleh ada niat unsur pribadi yang ketiga adalah masalah recruitment rekrutmen pegawai pemerintahan itu akan lebih merepotkan dibandingkan rekrutmen perusahaan jadi based on web recruitment pegawai pemerintahan itu tidak bisa based link personal jadi dia harus berdasarkan marriage system based on personal itu kayak gimana sih kita udah bahas ini bahwa birokrasi itu sejarahnya itu kan zaman dulunya itu adalah sebuah unit yang memang memiliki tugas untuk melayani kebutuhan raja aristokrat kalau di Eropa lalu kemudian di apa dikritik diprotes kalau dalam revolusi Perancis itu diprotes dan akhirnya direformasi lah birokrasi untuk menjadi melayani kepentingan rakyat dibandingkan melayani kepentingan raja karena melayani kepentingan raja maka yang diutamakan adalah bukan pada kompetensi jadi rekrutmennya berdasarkan link personal anaknya siapa keturunan siapa itu sangat memenuhinya kalau kita boleh itu nepotisme ada koalusi nepotisme di dalamnya nah di dalam peribadian birokrasi ditekankan bahwa proses rekrutmen itu harus berbasiskan merit what is merit apa itu merit sistem merit sistem itu adalah proses seleksi dan promosi kerja intinya adalah proses seleksi dan promosi jadi untuk menjadi pegawai pemerintahan itu ada seleksinya seleksi itu berarti kan ada yang lulus ada yang tidak lulus ada yang keterima ada yang tidak keterima bagaimana sih secara proses seleksinya tiap negara berbeda-beda tapi yang kesamaannya adalah metode rekrutmen itu selalu terekam di dalam sebuah aturan jadi aturannya dulu dibuat baru kemudian akan ada rekrutmen jadi rekrutmen itu tidak se-KT-KT bosnya pejabat yang paling tinggi atau kalau misalnya di level kementerian tidak se-KT-KT menterinya menteri pun harus taat pada aturan dalam proses rekrutmen kemudian selain berdasarkan hukum yang diutamakan dari merit sistem adalah kompetensi jadi yang diakungkan adalah kompetensi bukan nepotisme artinya kompetensi adalah keahlian individu dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu jadi yang dilihat adalah keahliannya kamu punya keahlianmu apa gitu ya intelijensianya gitu ya edukasinya pendidikannya kemudian ada akan ada persyaratan-persyaratan yang detail sekali dibandingkan kalau kamu bandingkan dengan rekrutmen perusahaan makanya kalau saya dulu pengalaman banyak yang komplain ih mau daftar penes itu ribet ya mau daftar penes itu aturannya ribet banget dan jelimet gitu beda sama mau ngelamat pekerjaan di swasta mengapa demikian nah inilah jawabannya karena berdasarkan teorinya rekrutmen peguai pemerintahan itu harus berdasarkan berul harus berdasarkan merit system ini harus dibuat sericit mungkin dan harus berdasarkan kompetensi jadi kalau misalnya jadi PNS karena bapaknya dulu kerja di situ atau karena bapaknya kepala dinas atau katanya bupati itu sudah menyalahi daripada aturan birokrasi secara modern tipe Weberian itu tidak menawarkan itu jadi pemerintahan yang modern itu akan membuat proses rekrutmen itu berdasarkan merit system yang keempat lanjut selanjutnya yang keempat official official who perform their duties competently have secure jobs and salary jadi inilah ya bergensinya menjadi PNS yang semua orang ingin sekali menjadi PNS karena memang di dalam teorinya untuk menjadi PNS ini sorry birokrasi itu harus dibuat sebuah sistem dimana pekerjaannya itu harus secure harus apa ya secure Indonesia harus terjamin terjamin pekerjaannya terjamin juga penghasilannya oleh negara terjamin pekerjaannya itu apa sih bu pekerjaannya itu maksudnya adalah ada jenjang karirnya nah jenjang karirnya itu ya merit system itu harus berbasiskan kompetensi sekali lagi bukan kemudian jenjang karirnya itu berbasiskan like and dislike misalnya kamu jadi bawahan kamu bersikap objektif and then tiba-tiba berapa berbeda pendapat terkait sesuatu gitu ya terkait kebijakan dan memperumuskan kebijakan jadi bosmu tidak suka maka didelet kamu tidak mendapatkan promosi kerja nah itu tidak tidak ada dalam berberian birokrasi itu tidak boleh jadi harus dijamin pekerjaannya secara karir dan gajinya dan yang kelima adanya hierarki artinya pejabat di atas yaitu bersifat piramid semakin ke atas semakin sedikit semakin kecil pejabat di atas punya otoritas mengatur yang pejabat di bawah dan yang di bawah harus taat dan di atas nah otoritas itu diikat oleh aturan keini yang terakhir saya mengutip dari bukunya Mosellis dalam bukunya karakteristik birokrasi Weber itu bersirikan satu terdapat pekerjaan pekerjaan yang spesifik dua otoritas dan tanggung jawab yang bersifat hirarki tiga hubungan impersonal diantara anggota organisasi birokrasi keempat rekrutmen pegawai pemerintah berdasarkan pada kemampuan dan pengetahuan teknik dan yang kelima membedakan antara motif pribadi dan pekerjaan mari kita simak dalam dunia prakteknya terutama bagaimana birokrasi di Indonesia kapan Indonesia menjalankan birokrasi modern birokrasi ala Weberian mari kita simak pada slide berikutnya Indonesia menjalankan birokrasi secara modern itu sebetulnya ditandai pada saat kita masuk pada era reformasi salah satu tuntutan di era reformasi adalah bagaimana membersihkan praktek-praktek korupsi kolusi nepotisme di dalam pemerintahan nah tuntutan itulah yang menjadi titik awal Indonesia kemudian melakukan pembenahan dalam pengorganisasian di pemerintahan tidak hanya pengorganisasian juga pengelolaan di pemerintahan maka masuklah kepada yang dikenal sebagai clean and good governance clean and good governance ini adalah model dan budaya daripada birokrasi modern di abad 21 dan kita mulai mempraktekan hal tersebut secara bertahap ya gradually itu ketika reformasi di tahun 1999 apa ya disebutnya titik awalnya adalah titik tolaknya itu ketika ditetapkannya undang-undang nomor 28 tahun 1999 yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi kolusi nepotisme dari situlah kemudian menjadi pedirinya komisi pemerintahan korupsi kemudian juga diperbaharuinya undang-undang kepegawaian kalau sekarang sebutnya ASN kalau dulu adalah pegawai negeri sipil itu adalah undang-undang nomor 43 tahun 1999 yang kemudian terus menerus mengalami apa disebutnya revisi ya undang-undang itu terus menerus mengalami revisi karena ada perubahan perubahan ya memperbaiki terus menerus ya yang terakhir ini di undang-undang ASN tahun 2014 nomor 5 nah ada juga grand design reformasi of bureaucracy ini juga gradually diperbaiki tapi dimulai di tahun 2010 setidaknya ya saya merangkum secara sederhana tidak detail tapi kurang lebih birokrasi modern ala Weberian itu baru dilaksanakan di Indonesia ketika masuk era reformasi ya reformasi ditandai dengan adanya kesungguhan untuk membersihkan penyelenggaraan negara dari praktek korupsi korupsi nepotisme kemudian Indonesia berkomitmen untuk menjalankan prinsip clean and good governance sehingga ya banyak undang-undang yang direvisi salah satunya undang-undang tentang kepegawaian penggawaian negeri sipil 1943 tahun 1999 kemudian masuk lagi grand design reformasi of birokrasi what has been done ya what has been done kurang lebih ada empat hal yang terus-menerus secara gradually oleh pemerintah oleh negara dilakukan untuk kemudian semakin memperbaiki menyempurnakan birokrasi modern yang pertama adalah restructuring restructuring by downsizing and flat sizing in the central government supaya efektif dan efisien jadi ada restrukturisasi memperbaiki struktur organisasi seperti yang dijelaskan pada pertemuan kemarin bahwa struktur organisasi itu penting penting kenapa dalam hal memastikan akuntabilitas itu dapat terlaksana karena jika akuntabilitas itu dapat terlaksana dengan baik asumsinya maka pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien ketika sudah berjalan efektif dan efisien maka kos untuk penyelenggaraan pelayanan publik juga berlaku yang sama jadi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan birokrasi modern adalah melakukan downsizing downsizing artinya penyederhanaan struktur organisasi dan flat sizing flat sizing itu adalah perampingan jadi downsizing itu maksudnya penyederhanaan kalau ada kementerian kementerian yang misalnya memiliki pekerjaan yang sama supaya tidak overlapping maka disederhanakan contoh yang sederhana begini di Indonesia yang banyak sekali mendapatkan kritik terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme adalah soal perizinan usaha perizinan usaha banyak izin bagaimana menjadikan usaha bagaimana investasi harus masuk surat-surat perizinan dan kemudian untuk menyederhanakan sekaligus untuk menggapai efisien dan efektifnya itu adalah dengan mendirikan yang disebut dengan satu atap pelayanan satu atap nah itu termaksud downsizing bagaimana caranya pelayanan yang berkaitan tentang perizinan terutama usaha itu disatukan di dalam satu badan saja satu atap itu tidak harus pergi ke kementerian ini dan langsung ke kementerian perindustrian kemudian tenaga kerjaan kemudian uang investasi dan segala macam jadi terlalu banyak cost nah itu disebut dengan downsizing nah flat sizing itu adalah perampingan perampingan misalkan kalau zaman dulu ada kementerian supaya tidak terjadi overlapping gitu ya jadi kementerian itu tidak banyak tidak gemuk jadi lebih ramping diperkecil jumlah kementerian tidak besar mengapa tidak harus dirampingkan karena costnya akan semakin besar semakin besar sebuah struktur organisasi semakin banyak pegawai pemerintahan semakin banyak pegawai pemerintahan maka costnya akan semakin tinggi namanya dibuatlah flat sizing saya tidak tahu kalau flat sizing ini dinamika berdinamika artinya tidak linear begitu saja semuanya ramping it depends on the president bisa jadi Jokowi di era periode kemarin lebih flat sizing dibandingkan kabinet yang sekarang setiap kementerian punya wakil menteri sudah ada menteri ada wakil menteri ada staff khusus terlalu banyak cost yang harus dikeluarkan nah ini disebut dengan flat sizing tapi what has been done buat indonesia untuk melaksanakan birokrasi modern weberian ini indonesia sudah melakukan restructuring dari setiap tahun 1999 yang kedua adalah re-engineering re-engineering the process of services jadi bagaimana mereka yasa proses pelayanan dalam pemerintahan dengan horizontal integration yang mengedepankan aspek pelayanan kepada publik jadi pendekatannya adalah bagaimana bisa melayani publik dengan cepat dengan tepat dan bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme yang ketiga civil service reform jadi bagaimana adanya reformasi kepegawaian gitu ya ini juga penting gitu kenapa banyak korupsi kolusi dan nepotisme karena ya birokrasi indonesia gitu yang saya bahas di birokrasi tradisional atau ya birokrasi clientelism gitu ya nanti juga kita akan bahas prismatic society jadi indonesia itu sistem kepegawaiannya itu tidak bisa membedakan mana urusan pribadi dengan urusan pekerjaan motif-motif pribadi itu masuk ke dalam sistem kepegawaian sistem reward and punishment itu based on like and dislike jadi tidak berdasarkan merit sistem nah ini yang harus ya ini yang sudah dilakukan what has been done jadi bagaimana mereformasi sistem kepegawaian sistem karirnya jenjang karirnya jabatannya gajinya gitu ya yang yang lebih harus berbasiskan pada kinerja jadi berbasiskan pada service delivery culture dan civil service commission nya gitu ya jadi ini juga apa namanya secara gradually yang terakhir yang terbaru memang sekarang pegawai negeri sipil itu mendapatkan sistem penggajiannya based on kinerja yang disebut dengan remunerasi artinya kalau kerja dibayar based on kerjanya kalau kerjanya sedikit ya mendapatkan tunjangannya sedikit kalau kerjaannya bagus akan mendapatkan apa nilai yang lebih gitu kalau dulu kan berdasarkan jabatannya kalau jabatannya tinggi ya remunnya juga besar gitu padahal belum tentu dia bekerja dengan baik seperti itu yang terakhir adalah put society on par with government jadi menempatkan masyarakat itu sejajar dengan pemerintahan bahwa masyarakat itulah bahwa birokrasi itu sebenarnya sedang menjalankan amanat ya mandat daripada kedaulatan rakyat gitu jadi menempatkan apa masyarakat as a king as a king and a queen gitu bukan bukan sebagai objek ya tapi masyarakat itu adalah subjek jadi makanya pemerintah harus bersifat transparan kemudian membuka komunikasi melayani melayani kayak kita dagang gitu ya kalau ada konsumen datang kan kita kita layani dengan baik nah seharusnya seperti itu juga pemerintah melayani masyarakat dengan baik ya bagaimana caranya supaya bisa melayani dengan baik salah satunya adalah dengan ada paradigma atau berpikir bahwa masyarakat itu adalah sejajar dengan pemerintahan bahkan ya kedaulatan kedaulatan itu di tangan rakyat yang berkuasa itu rakyat bukan pemerintah gitu ya jadi kurang lebih inilah yang dilakukan Indonesia dari sejak reformasi hingga saat ini ya dalam rangka untuk semakin menjalankan birokrasi yang modern nah ini adalah saya ingin menggambarkan detail-detail sebenarnya apa sih yang diungkap oleh Weberian itu yang pertama adalah hierarchy of command and authority is impersonal hierarchy of command command itu ya seperti ini ada struktur organisasi lihat garisnya tegas bukan garis putus-putus garis tegas ini menggambarkan adanya hierarchy adanya piramida adanya otoritas adanya kewenangan yang berbeda gitu level atas memiliki otoritas atas level bawah jadi disini akan kelihatan sekali adanya hierarchy of command kemudian authority itu harus bersifat impersonal jadi urusannya adalah urusan pekerjaan menteri perindustrian dia memiliki otoritas terkait tentang tugas-tugasnya sebagai menteri perindustrian gitu nah jadi inilah hierarchy hierarchy itu akan nampak sekali pada struktur organisasinya kemudian oh ya terkait tentang hierarchy saya lupa di gambar itu ada peraturan pemerintah jadi untuk menjaganya supaya impersonal setiap struktur organisasi itu selalu berdasarkan aturan jadi otoritas pun dijalankan berdasarkan aturan jadi bukan karena apa dorongan pribadi tapi memang pekerjaan ada ada rule of law nya nah disini saya ingin menggambarkan yang dimaksud dengan define definition of task atau highly specialization jadi setiap kementerian punya tugasnya masing-masing tidak sama jadi ini yang disebutkan highly specialization dari tugas yang umum ini umum itu maksudnya kementerian perindustrian overall itu bahas tentang menyelenggarakan urusan bidang perindustrian dalam pemerintahan fungsinya ada 6 6 fungsi ini nanti akan terbagi-bagi dijalankan oleh divisi divisinya nah divisinya itu akan lebih spesifik begitu pula dengan kementerian keuangan antara perindustrian dan keuangan itu berbeda tidak sama nah inilah yang disebut sebagai highly specialization nah terkait tentang security jobs and salary kemudian merit system kemudian tentang ya pokoknya bicara tentang karir ya sistem kepegawaian nah ini yang terbaru PP11 tahun 2017 ada di undang-undang biasanya undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disinilah diatur segala sesuatunya di Indonesia tentang sistem kepegawaian mulai dari pangkat jabatan pengembangan karir pola karir promosi mutasi penilaian kinerja penggajian tunjangan penghargaan disiplin pemberhentian jaminan pensiun dan perlindungan jadi inilah yang disebut sebagai birokrasi modern jadi birokrasi juga negara juga harus bisa menjamin pegawainya menjamin karirnya bahwa yang berprestasi harus bisa mendapatkan hak dipromosikan yang tidak berprestasi ya harus ada konsekuensinya gitu ya dihukum atau diberhentikan bukan berarti jadi PNS itu tidak bisa diberhentikan gitu kan selama ini kan yang menjadi apa ya yang menjadi pikiran di rakyat itu adalah oh jadi PNS bisa dapat kerjaan selama-lamanya tidak dapat hukuman mau kerja tidak kerja tidak dapat punishment gajinya tetap utuh gitu ya nah yang sebenarnya itu yang harus dirubah perspektif itu paradigma harus berubah nah itu ada di PP11 tahun 2017 mungkin di R.O.R.D. baru birokrasi orang-orang yang menjadi PNS seperti itu ya makanya mereka cenderung use of power karena seolah-olah tidak bisa dipecat gitu padahal seharusnya dalam teorinya sistem pegawai itu mengenai yang namanya reward dan punishment atau misalnya ya harus ada keadilan orang yang rajin orang yang berdedikasi berintegrasi melaksanakan pengusian dengan baik harusnya mendapatkan promosi inilah diatur di dalam aturan karena tadi bilang bahwa impersonal cara untuk menjaga supaya tetap impersonal adalah satu harus dibuat selalu dibuat metode metode itu harus tertuang di dalam undang-undang ya jadi keputusan itu bukan berbasiskan like and dislike ya bukan subjektif tapi based on undang-undang makanya undang-undangnya harus dibuat senetral mungkin ya seadal mungkin ini adalah gambaran bagaimana ya dalam prakteknya yang disebut dengan security jobs and salary merit system ini semua ada di PP11 tahun 2017 dan itu turunan dari undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang aparatus sipil negara nah ini impersonal ini nilai-nilai dasar dari impersonal setiap pegawai negeri sipil yang bekerja di Indonesia kalau kamu ketahui ya dalam sistem pola rekrutmennya gitu ya ada dua tes yang pertama tes tentang kognitifnya yang kedua adalah tes tentang psikologinya lebih kepada bagaimana sih nanti apakah dia bisa berdedikasi apakah dia loyal terhadap negara nah ini adalah nilai-nilai impersonalnya jadi ini saya ambil undang-undang AS nomor 5 tahun 2014 15 tahun saya AS nomor 15 tahun 2014 jadi disini ada saya ambil di pasal 2 pasal 4 dan pasal 5 saya rangkum saja gitu ya di 3 pasal ini tapi saya yakin di undang-undang itu banyak ya nah pertama adalah bahwa ada yang namanya penyelenggaraan kebijakan dan majemen ASN itu harus berdasarkan pada asas nah asas-asas inilah menunjukkan impersonal kemudian secara individunya nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu ASN adalah ini memegang teguk biologi Pancasila setiap pada undang-undang ASN 45 mengabdi kepada negara dan rakyat bukan mengabdi pada kepentingannya sebagai seorang birokrat to secure his job to secure his power to secure his apa money gitu ya jadi selalu hanya mengabdi kepada negara dan rakyat jadi mengedepankan dulu pekerjaannya gitu tugasnya sebagai pegawai negeri dulu gitu ya terus menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak nah ini adalah bentuk-bentuk nilai-nilai impersonal dan yang pasal kelima ada kode etik kode etik dan perilaku ASN jadi kalau kalau misalnya korupsi kemudian kolusi ya itu kan pidana diaturni dalam undang-undang tadi yang penyelenggaraan negara bebas dari KKN tapi kalau misalnya perilaku malas datang telat bersikap tidak adil gitu dalam melayani masyarakat pilih-pilih kalau satu daerah dia ramah kalau dengan beda ras dia ini itu harus netral dalam politik nah itu ada di pasal 5 ada di kode etik kode etiknya salah satunya menjalankan tugas dengan jujur cermat disiplin ada sikap hormat sopan tanpa ketekanan dan seterusnya jadi saya ingin mengatakan bahwa ya itu tadi di dalam teorinya untuk menjaga dia impersonal adalah caranya harus dibuat adanya metode yang ya metode itu dituangkan di dalam undang-undang yaitu yang menjadi guidance-nya buat ASN ketika dia berperilaku dan bersikap profesional nah terakhir yang akan saya bahas pada karakteristik Weberian ini adalah recruitment civil service ini menarik dalam bukunya Kenneth dan Rodhage itu ada tiga setidaknya ada tiga tipe dalam recruitment pekerjaan pemerintahan mari kita simak nah the shift from patrimonial to Weberian was a transition from recruitment by personal links with the ruler to the open selection on merit jadi salah satu khasan atau salah satu ciri ya daripada birokrasi modern adalah recruitment itu dilakukan dengan open selection on merit jadi melakukan seleksi secara terbuka dan berbasiskan merit system tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya merit system itu adalah mendasarkan kepada kompetensi ya kompetensi adalah kemampuan individu dalam mengerjakan atau menyelesaikan satu pekerjaan dia punya keahlian gitu ya jadi bukan lagi berbasiskan personal link ya bahwa dia adalah tim sukses bahwa dia adalah anak daripada kepala dinas atau dia adalah anak orang kaya gitu ya atau dia berasal dari suku tertentu no tapi berdasarkan open selection on merit selection method and employee profile are more carefully than in the private sector nah ini dibilang rada hece bahwa jelimet ya proses rekrutmen pegawai pemerintahan itu akan lebih jelimet dibandingkan dengan yang swasta gitu mengapa ya karena kalau kita bahas pada pertemuan kemarin how to control bureaucracy the first gate to control bureaucracy is from the method of recruitment gitu karena kita akan akuntabilitas pertama kali itu ya dengan caranya pertama kali menjaga akuntabilitas atau dengan memilih pegawai pemerintahan dengan baik gitu jangan sampai salah orang gitu jadi ya selection method itu dalam penerimaan pegawai pemerintahan itu akan lebih detail lebih jelimet nah there are several method in recruitment of civil services ya according to Rod Hedge book so please read the book ada tiga yang pertama unified or generalist bureaucracy yang kedua ada departmental dan yang ketiga ada representative bureaucracy jadi ada yang pertama unified atau generalist bureaucracy itu dia career based disebutnya jadi berdasarkan karir jenjang karir yang diutamakan bukan knowledge nya gitu bukan technical knowledge nya jadi recruitment nya itu tidak ada penerima nya tidak berdasarkan to a specific job within jadi tidak tidak mencari seseorang yang punya kemampuan teknik yang mumpuni gitu dalam bekerja tapi lebih kepada willing to learn willing to learn punya ability to learn gitu punya ability to loyal terhadap negara gitu jadi tidak ada spesifik banget bicara tentang pengetahuannya secara teknik karena asumsinya adalah kalau jadi mencari pegawai pemerintahan yang mampu ditempatkan dimana saja ada pun nanti yang dibutuhkan masalah teknik pengetahuannya secara teknik itu bisa dilakukan pelatihan bisa dilatih nanti setelah diterima nah contohnya kalau baca buku Road Hedge itu di Jerman kalau di Jerman itu hampir 60% pegawai negerinya adalah lulusan hukum gitu lawyer jadi mungkin dikedepankan adalah kemampuan bahwa pegawai negeri itu harus mampu membaca aturan kali ya jadinya tidak terlalu spesifik bahwa harus ada lulusan apa misalnya pemerintahan atau lulusan manajemen gitu jadi jadi dia basisnya itulah general rekrutmen jadi tidak spesifik job within gitu ya jadi hanya requiring intelligence education dan appropriate personal skills tapi tidak technical knowledge nah yang kedua adalah kebalikannya jadi sistemnya sifatnya departmental atau specialist approach jadi recruit people with a technical background to a specific department or job jadi yang dicari adalah technical background nya for example misalnya minister of keuangan misalnya yang dibutuhkan adalah orang-orang yang ahli dalam masalah keuangan gitu mereka tidak mencari orang yang lulusan hukum sadina hukum belum tentu dibutuhkan saat itu yang dibutuhkan adalah yang mengerti tentang pajak gitu makanya pembuhkannya pajak atau misalnya menteri dalam negeri gitu tapi yang dibutuhkannya adalah orang-orang yang memahami tentang hukum bisa diterimanya adalah sadina hukum tapi tidak menerima sadina hukum pemerintahan gitu untuk spesifik departmental job jadi ini job based biasanya di negara-negara yang melaksanakan itu kalau di dalam punya road itu ada negara Amerika netherland new zeland nah yang ketiga adalah representative bureaucracy ini sudah saya bahas sedikit di pertemuan kemarin tentang membahas how to control bureaucracy representative bureaucracy ini secara teorinya mengkleng bahwa civil service kalau bisa kan pegawai pemerintahan itu menerima berasal dari seluruh ada perwakilan dari setiap kelompok masyarakat di dalam pegawai pemerintahan maka birokrasi akan memproduce atau akan menghasilkan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik nah in that sense itu lebih demokrasi itu lebih demokratik nah ada passive representations ada active representations ya nah yang menariknya dari representative birokrasi ini contoh kayak gini ada afirmasi perempuan gitu kan sebenarnya ada loh di Indonesia kritikan-kritikan bahwa kenapa kebijakan pemerintah itu kok tidak ramah terhadap kebutuhan perempuan atau tidak ramah pada kebutuhan kelompok disabilitas for example misalnya dalam membangun prasarana fasilitas umum sarana dan prasarana fasilitas umum buat perempuan buat nyebrang ke jalanan melewati jembatan penyebrangan itu gak mudah loh kalau misalnya tangganya terlalu curang gitu ya dibikinnya demikian atau turunannya terlalu curang gitu kalau lagi hamil bagaimana kenapa bisa demikian dilihat-lihat oh ternyata di pemerintahan itu jumlah perempuannya masih sedikit yang kayak gini-gini itu namanya solusinya representatif birokrasi makanya didoronglah ada affirmative action 30% perempuan di semua lini baik legislatif eksekutif yudikatif dalam rangka untuk bagaimana caranya birokrasi itu memproduksi atau menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik nah publik itu kan banyak ya diverse gitu ya gak gak homogen heterogen gitu kebutuhan sama dengan disabilitas adakah orang-orang disabilitas berada di pemerintahan daerah dan coba kamu cari ada gak orang-orang disabilitas pasti sedikit kalau ada pun gitu ya hanya berapa persen 10% nyampe gak kita bisa jadiin asumsi bahwa oh karena orang-orang disabilitas tidak punya perwakilan di pemerintahan maka kebijakan-kebijakannya pantas gak yang berpihak kepada orang-orang disabilitas bikin rotoar seenaknya gitu bikin apa fasilitas umum tidak ada apa ya tidak memfasilitasi kebutuhan disabilitas dalam ya kan mereka juga punya hak untuk menikmati fasilitas umum seperti itu nah ini yang disebut dengan apa sistem rekrutmen menggunakan perspektif representatif birokrasi nah ini adalah alur pendaftaran selain bicara tentang tadi ya perspektifnya ada unified departmental kemudian apa namanya jadi representatif birokrasi nah sekarang kita bahas tentang bagaimana sih mekanismenya gitu kalau di Indonesia tentang rekrutmen nah inilah alur pendaftarannya nah ini membuktikan bahwa birokrasi modern Indonesia sedang menjalankan birokrasi modern dia berupaya supaya rekrutmen itu open rekrutmen and merit system jadi dibikinlah alur pendaftaran seperti ini ya terbuka ada pendaftaran ada verifikasi ada ujian seleksi gitu ya bahkan kalau dulu melamar itu berhadapan dengan orang kalau sekarang udah menggunakan digital ya pelamar mengakses portal ini mengirimkan gitu tidak lagi titip-titip nitip gitu ya ini datanya masuk ke dalam sistem jadi tidak berhadapan lagi dengan manusia gitu ya tapi dengan sistem gitu bahkan sekarang itu proses ujiannya kompetensi ya apa namanya sebutnya ya ujiannya itu menggunakan komputer ya bukan lagi pakai tulisan tangan gitu ya itu meminimalisir adanya personal link minimalisir adanya polusi dengan CAT kemudian langsung diumumkan nilainya berapa saat itu juga dan langsung di ranking gitu ini dalam rangka open recruitment ya demi merit system itu tercapai ya ini contohnya pelaksanaannya di Indonesia seperti ini nah kurang lebih demikian lah teori tentang birokrasi modern atau ada yang menyebutkan Weberian atau rational ideal type birokrasi di secara teoritisnya dan saya secara apa ya sekilas lah menggambarkan bagaimana prakteknya di Indonesia tapi kemudian muncul apakah kemudian birokrasi modern itu sudah berhasil dilaksanakan di Indonesia tanda tanya besar nah itu akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang patologi birokrasi sabar ya kita akan lanjut lagi topik berikutnya membahas tentang teori birokrasi lainnya terima kasih sudah menyimak sama-sama dengan saya nanti nanti kita jangan lupa kerjakan quiznya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati